Beberapa portal ke dunia lain ditemukan tersebar di sebuah taman nasional Tentu saja hal itu membuat beberapa orang yang datang untuk berkemah menghilang tiba-tiba dan tidak ditemukan Penduduk lokal menyebut tempat itu sebagai The Axiom Film ini dirilis tahun 2018 dan berjenre horror Sekelompok orang mencari teman mereka yang hilang di hutan itu Namun sesuatu yang mengerikan dan diluar nalar tidak mereka duga Ibarat sengaja masuk ke kandang singa Film ini diawali dengan seorang perempuan muda yang ketakutan Dia meminta maaf dan memohon namun tetap dipaksa untuk masuk ke dalam hutan Terlihat seorang pria yang mengancam perempuan itu untuk pergi ke dalam hutan Posisi perempuan itu pun berada di sebuah pos terdepan pendakian Perempuan itu pun mulai masuk dan tiba-tiba ada sesuatu yang menyerangnya Terlihat seperti monster dengan jari yang panjang Dan leher perempuan itu pun sudah berdarah Matanya mulai berubah menjadi orangnya Berganti kelima orang pemuda pemudi Mackenzie berencana mencari kakaknya yang bernama Marilyn yang sudah menghilang beberapa hari dan tidak ada kabar Dia mengajak kakak laki-lakinya yang bernama Martin Ada juga Darcy tunangan Martin dan Edgar yang juga kakak dari Darcy Dan satu lagi Gerig Mackenzie sangat khawatir dengan kakak perempuannya Dan bahkan dia menemukan buku catatan milik Marilyn Perjalanan panjang membuat mereka sangat bosan Sesekali mereka berhenti untuk sekedar nyimeng Meski matahari masih benderang Sebenarnya waktu itu sudah sore dan hampir malam Mackenzie yang menjauh dari teman dan kakaknya Dia menyobek beberapa catatan milik Marilyn dan memasukkannya ke dalam tas Mobil kembali melaju dan sampailah mereka di sebuah base camp taman nasional itu Namun bangunan tersebut terlihat sangat mengerikan Para lelaki tidak ingin masuk ke sana dan akhirnya para gadis lah yang akan mencari informasi untuk perjalanan mereka mencari Marilyn Darcy dan Mackenzie dikejutkan dengan Leon Pengelola tempat itu Darcy pun pergi keluar untuk mencari toilet Ternyata Mackenzie dan Leon sudah mengobrol secara online Leon pun langsung tahu kalau Mackenzie adalah adik dari Marilyn Dan dia memberikan beberapa peralatan yang dapat berfungsi di hutan itu Dan juga sebotol minuman kecil Botol minuman itu diberikan agar Mackenzie tidak berkomunikasi dengan mereka Leon terlalu cepat menjelaskan dan tentu hal itu membuat Mackenzie kebingungan Karena dia hanya ingin mencari kakaknya Sebuah peta pun ditunjukkan Namun peta itu diganti oleh Leon dengan yang lebih lengkap tentang taman cinder Dan Mackenzie akan mulai mencari dari taman cinder Leon mengatakan kalau tujuan Mackenzie bukanlah taman itu Sebuah miskomunikasi yang membuat Mackenzie kebingungan Dia pun menjelaskan kalau di jurnal kakaknya selalu menyebutkan tempat itu Dan sebuah lorong yang tak berujung Dan bagian jurnal yang sobek adalah berisi penjelasan Dimana hutan itu sangat berbahaya dan banyak orang hilang Ternyata Mackenzie sengaja menyembunyikan hal itu agar teman dan kakaknya tidak ketakutan Dan khawatir dalam perjalanan yang akan mereka lakukan Leon pun mengkonfirmasi kalau lorong itu adalah benar adanya Dan hanya berbahaya jika tidak mengikuti petunjuk dengan benar Lokasi dari lorong itu ada di dalam peta yang ditujukan oleh Leon titiknya Para lelaki yang menunggu di luar pun membicarakan tentang pendamping pernikahan Martin dengan Darcy Sebenarnya hubungan antara Martin dan Mackenzie tidak begitu baik Setelah Martin memutuskan untuk pindah meninggalkan Mackenzie Darcy memaksa Martin untuk berbicara agar hubungan mereka menjadi baik kembali Martin yang beranjak masuk dia mendengar keributan dari dalam Ternyata Mackenzie sedang berdebat dengan Leon Entah apa yang dikatakan Leon namun seolah Mackenzie tidak mempercayai dengan apa yang sudah Leon katakan Leon pun memaksa memasukkan beberapa barangnya ke dalam tas milik Mackenzie sebelum Martin datang Sebelum mereka berangkat Leon meminta mereka untuk mencarikan kalung milik istrinya yang hilang di sana Dia mengatakan kalau kalung itu berada di pos wisatawan Petunjuknya adalah kalung yang ada di sebuah foto yang Leon berikan Sebelum berangkat Leon juga memberikan sebuah stiker sebagai tanda masuk ke taman nasional tersebut Dilihat dari tampangnya Mackenzie sedikit kebingungan dan kepikiran Seolah dia ragu untuk melanjutkan perjalanan itu Sepanjang perjalanan pun Mackenzie mengamati botol kecil berwarna merah yang diberikan oleh Leon Dia pun menyembunyikan hal itu dari yang lainnya karena mereka tidak akan percaya dan menganggap suatu omong kosong Sampailah mereka di pintu masuk ke taman sinder Mackenzie memasukkan botol kecil ke dalam celananya Perjalanan kali ini dilanjutkan dengan jalan kaki memasuki areal hutan Sampailah mereka di pos pertama pendakian itu Mackenzie seolah melakukan penerawangan Hal itu dirasa aneh oleh teman-temannya Akhirnya dia menyuruh Gerig untuk jalan terlebih dahulu Ketika Gerig mulai berjalan dan berbalik Dia terkejut teman-temannya menghilang Selain itu Gerig juga mendengar suara yang aneh Merasa dikerjai dia pun mengumpat beberapa kali Dan saat itu teman-temannya pun muncul kembali dan mengajaknya untuk melanjutkan perjalanan Ya sebenarnya mereka baru saja memasuki dunia goib Dan disitulah portal itu berada Yang di dalam tidak bisa melihat keluar yang luar bisa melihat ke dalam Seperti sebuah jebakan yang masuk akan sulit untuk keluar Dan saat ini hanya Mackenzie yang mengetahui kalau mereka masuk ke alam goib Perjalanan pun dilanjutkan dan Gerig merasa kepanasan Selain itu dia juga mengukap keanehan di mana matahari masih terang benderang Padahal sudah pukul 9 malam Martin sendiri tidak merasa aneh Dan dia mengatakan kalau mungkin karena matahari berada di sebelah utara dan bersinar lebih lama Ketika mereka membicarakan tentang Gerig yang menyukai adik Martin Edgar tiba-tiba mematung ketakutan Dia melihat hantu seorang gadis Anehnya hanya dia sendiri yang melihat hantu itu dan yang lain tidak melihat Hantu itu adalah perempuan di pembuka film di mana dia bangkit dan berubah menjadi hal yang mengerikan Namun Edgar menganggap kalau dia berhalusinasi dan meminum beberapa obat menenang Sementara dua gadis terus berjalan Mereka sempat membahas alasan pencarian Marilyn adalah untuk mengatasi kesepian di mana Martin meninggalkan Mackenzie Sampailah mereka di sebuah rumah di tengah hutan Sayangnya rumah itu terkunci Ya itu adalah pos pendakian untuk perkemahan Ternyata ada dua bangunan lagi yang berdekatan Mackenzie menyuruh Martin untuk mengecek yang lainnya Sementara dia akan berusaha membobol rumah itu Martin yang mengecek pun menemui rumah yang lainnya kosong Gerig yang sampai belakangan dia langsung nyimeng Mereka pun kembali berkumpul Kali ini Martin akan berusaha mencari petunjuk di mana Marilyn Sementara Gerig akan mendirikan tenda Mackenzie mempunyai ide gila yaitu dia membobol dengan kapak yang ada Mereka bertiga mulai masuk Edgar menemukan sebuah buku tamu Mackenzie menanyakan ada Marilyn disana atau tidak Sementara Martin yang mencari di tengah hutan dia dikakitkan oleh Darcy Ya Darcy datang dan menceritakan bagaimana Mackenzie membobol pintu itu dengan kapak Tulisan di buku yang ditemukan Edgar ternyata berasal dari tahun 1957 Dia pun menambahkan namanya sendiri disana Edgar melihat foto yang dibawa oleh Mackenzie Mackenzie pun menceritakan kalau dia mendapat foto itu dari pria di bar dan mencarikan kalung untuk istrinya yang hilang Namun Edgar mengatakan kalau dia telah melihat perempuan itu Sementara Darcy dan Martin malah memadukasi di tengah hutan Seolah tidak merasa takut akan sesuatu yang mengerikan Ketika Darcy mulai menikmati senjata milik Martin Sesuatu hal yang mengerikan mendekat Makhluk aneh dengan wajah yang mengerikan Makhluk itu mempunyai jari yang panjang seperti yang membunuh perempuan di awal film Martin terkejut karena makhluk itu menggorok leher Darcy dan mengeluarkan cairan hitam Untungnya hal itu belum menjadi kenyataan dan hanyalah bayangan saja Martin segera menyuruh Darcy untuk berkemas dan pergi dari tempat itu dan menghentikan aktivitas enak-enaknya Edgar menceritakan kepada Mackenzie telah melihat wanita itu Namun dengan keadaan yang mengerikan Berarti perempuan di awal tadi merupakan istri dari Leon Yang kemungkinan juga Leon mengancam istrinya untuk masuk ke dalam portal gaib Mackenzie sedikit berpikir kalau Leon telah membohonginya selama ini Edgar mengajak untuk segera pergi dari rumah itu Namun Mackenzie masih ingin mencari kalung dan menyuruh Edgar untuk mengambil peralatan miliknya yang ada di tenda Di tenda sendiri Gary kebingungan kenapa matahari tidak kunjung turun padahal waktu sudah menunjukkan hampir tengah malam Sementara sesuatu mendekati Mackenzie dan mencekiknya Makhluk itu berkata untuk penggal kepalanya dan menunjukkan lehernya yang berdarah Dengan cepat Mackenzie segera meminum minuman yang ada di botol dan makhluk itu menghilang Kakaknya dan yang lain pun segera datang Dia pun segera meminta peralatan yang dibawa oleh Edgar Ya Mackenzie berencana membuka kotak yang ada di sana Dengan sedikit bantuan dari Martin kotak tersebut pun terbuka Dan isinya adalah kalung milik istri Leon Edgar menemukan sesuatu di samping rumah Rantai yang berfungsi untuk memasung orang Di sana juga ada darah kering yang ternyata hal itu mempengaruhi pikiran Edgar Ya kakak dari Densi ini mempunyai sebuah trauma yang cukup berat Dan dia masih menjalani terapi dan harus meminum beberapa obat bananang Martin pun berniat untuk mengejar Edgar yang pergi ke tenda Sebelum itu dia meminta korek api milik Mackenzie yang ada di dalam tas Edgar yang merasa stres tertekan berjalan sendirian di dalam hutan kembali melihat penampakan Martin pun menemukan sobekan jurnal yang disembunyikan oleh Mackenzie selama ini Dia menanyakan maksud sobekan itu kepada adiknya Akhirnya hal yang disembunyikan oleh Mackenzie terungkap Sebuah tulisan yang mengatakan kalau hutan itu berbahaya Martin juga membuang satu botol yang diberikan oleh Leon Mereka semua merasa kecewa Dan Mackenzie menjelaskan kalau mereka sekarang sedang berada di dunia goik Martin pun menyuruh teman-temannya untuk segera berkemas dan pergi dari sana Sementara Edgar malah mendekat menuju perempuan yang menari berbaluk plastik tersebut Mackenzie pun segera mengemasi barang-barang yang tumpah di lantai yang kemudian menyusul yang lainnya Dia mendatangi tenda dan mengatakan kalau mereka tidak akan bisa pergi sendiri karena hanya dia yang tahu di mana portalnya berada Namun Martin dan yang lainnya bersikap aneh Seolah tidak terjadi apa-apa Dan bahkan ketika menanyakan soal Edgar Darcy mengatakan kalau kakaknya sedang berada di rumah untuk pemulihan Hal itu berarti kalau ada sesuatu yang sudah merubah pikiran mereka bertiga ketika kembali ke tenda Mackenzie pun segera pergi mencari Edgar Dia pun mencoba menelpon Leon Sepertinya telpon itu khusus yang bisa menembus dunia gaib dengan dunia manusia Leon pun menjelaskan kalau Mackenzie dan yang lainnya sudah terlalu lama di dalam dunia itu Makhluk penghuni dunia itu pun mengacaukan pikiran Martin dan yang lainnya Leon segera menyuruh Mackenzie untuk meminumkan yang ada di botol kepada teman-temannya dan segera pergi dari sana Tak lupa Leon menanyakan tentang kalung istrinya Selain itu, dia menyuruh Mackenzie untuk menemukan Edgar temannya yang hilang Ketika Mackenzie kembali, dia melihat makhluk yang dikatakan oleh Leon sedang mempengaruhi kakaknya Selain itu, makhluk itu juga mempengaruhi pikiran Mackenzie Untungnya, dia bisa bertahan karena sudah meminum obat yang diberikan oleh Leon Dengan cepat, dia pun segera meminumkan yang ada di botol kepada Martin dan Garik Tiba-tiba mereka mendengar suara jeritan dari kejauhan Darcy sudah terikat di pohon dan sedang disiksa oleh Edgar kakaknya sendiri yang sudah kerasukan Dengan cepat, Martin dan Mackenzie menghentikan Edgar ketika dia mulai menusuk Darcy Edgar pun kemudian dipasung di samping rumah Ya, pasung yang ditemukan oleh dirinya sendiri Darcy mengalami pendarahan Dia sendiri tidak sadar di mana dia dan siapa yang bersama mereka Martin pun memberi Darcy botol terakhir yang ada Sementara pergelangan kaki Garik patah karena berlari menuju Darcy Akhirnya Darcy mulai sadar Dia mengatakan kalau Edgar tidak gila dan hanya penyakitnya yang kambuh saja Jadi tidak perlu memasungnya Namun Martin mengatakan kalau itu adalah sesuatu yang lain Mackenzie mengecek keadaan Edgar dan ternyata Edgar mengaku kalau dia tidak ingat apa-apa dan tidak menau apa yang sebenarnya terjadi Martin menyuruh adiknya untuk pergi ke portal dan mencari bantuan sedangkan dirinya akan menjaga Darcy dan Garik Ketika pintu dibuka ada sosok yang sudah berdiri di depan pintu Itu adalah istri Leon yang sudah mati Tentu mereka semua kebingungan dengan apa yang terjadi Mackenzie pun berusaha menelpon polisi namun malah tersambung dengan Leon Dalam telponnya Leon mengatakan kalau apa yang mereka lihat bukanlah halusinasi Melainkan sesuatu yang nyata yaitu penghuni alam itu Mackenzie menanyakan lokasi Marilyn yang ternyata Marilyn tidak pernah ada di sana Leon kembali mengatakan kalau dia bisa mengantar ke tempat kakaknya dengan pertukaran kalung milik istrinya Mackenzie menyerahkan HPnya kepada Martin untuk terus menghubungi Leon Sedangkan dirinya akan berlari menuju portal alam nyata untuk mencari bantuan Keadaan Darcy semakin parah Dia memohon kepada Martin agar Edgar dibebaskan Namun ketika didatangi ternyata Edgar sudah kerasukan kembali Martin yang kembali masuk ke dalam pun dia terkejut ketika Darcy sudah berdiri Sayangnya Garik menghilang dari sana Dia pergi berjalan dan berbicara sendiri Pikirannya sudah dalam pengaruh oleh hantu istri Leon Martin pun memutuskan untuk mencari Garik Di sisi lain Mackenzie mendapatkan penampakan Marilyn kakaknya Namun hal itu hanyalah bayangan saja Martin terus berusaha menghubungi Leon Darcy keluar dan berniat untuk mebebaskan kakaknya Edgar terkejut ketika melihat adiknya yang sudah terluka Dia merasa sangat menyesal Ya Edgar merasa gila ketika dirantai Pikirannya menjadi lebih stres dan tidak bisa dikendalikan Dia meminta Darcy untuk membebaskannya Darcy pun pergi dan kembali membawa kapa Namun dia tidak mempunyai cukup tenaga untuk mengayunkan kapa itu Dia mulai bersandar di pelukan Edgar Edgar kerasukan dan membunuh Darcy menggunakan rantai yang mengikatnya Sementara itu Martin melihat penampakan dua orang yang menuju ke atas rumah Martin pun segera kembali dan dia melihat Darcy yang sudah mati Dengan cepat Martin pun segera menancapkan pisau ke dada Edgar Namun ternyata hal itu tidak berpengaruh banyak Justru pisau itu malah membuat Edgar menusuk tubuh Darcy yang sudah mati Mackenzie yang berusaha lari dia diserang oleh garik yang sudah kesurupan Namun Mackenzie berhasil menendang biji milik Garik dan hal itu membuatnya sadar Tiba-tiba Darcy datang dengan membawa kapa Martin mengatakan kalau itu bukanlah Darcy Kapa itu pun mendarat di tubuh Garik dan tentu membuat ususnya keluar dan mati Mereka berdua segera berlari Namun kebingungan ketika dia tidak menemukan portalnya padahal sudah di depan mata Akhirnya Martin menyuruh adiknya untuk bersembunyi Sedangkan dirinya akan pergi mengambil ponsel yang ketinggalan Hantu istri Leon muncul dan mulai mengejar Mackenzie Namun tiba-tiba Mackenzie keluar dari portal Martin datang namun dia tidak melihat adiknya Ya meski Mackenzie berteriak Martin tidak dapat mendengarnya Di belakang Mackenzie sendiri sudah ada anak buah Leon Dia mengatakan kalau berada di dunia goib Tidak bisa melihat dunia nyata dan mendengarnya Mungkin kita berpikir kenapa tidak masuk sebentar terus keluar lagi Ya karena menurut saya apabila sudah masuk di sana akan bingung Dan sudah tidak tahu lagi di mana portalnya berada Maka dari itu Mackenzie tidak ingin kembali masuk ke dalam Anak buah Leon ternyata berniat buruk Dia memberikan Mackenzie obat, menenang, dan menghajarnya Bahkan ketika sadar Mackenzie diberi cap dengan besi panas di tubuhnya Leon datang dan mengatakan kalau anak buahnya melakukan itu Supaya memastikan kalau yang keluar dari portal adalah Mackenzie yang asli Dan bukan makhluk penghuni alam goib Anak buah Leon memberitahu kalau pemuda setempat sering mengadakan kompetisi Masuk ke alam goib yang berbeda dan mencoba membunuh penghuni di dalamnya Ternyata portal menuju alam goib tidak hanya satu dan ada beberapa alam goib yang berada di taman nasional tersebut Disini terungkaplah kebusukan dari Leon Dia ternyata menjebak Marilyn dan memasukkannya ke dalam portal yang berisi hewan buas Diawali teman dari Marilyn hingga akhirnya Leon mengikat kakak dari Mackenzie supaya dibantai oleh hewan buas itu Namun selama 3 minggu Marilyn ternyata masih hidup Ya bagi Leon semua itu hanyalah permainan belaka Dia pun menawari kepada Mackenzie siapa yang hendak diselamatkannya dan hanya memilih satu Akhirnya Mackenzie pun pergi dengan Leon untuk menyelamatkan Marilyn Portal tempat Marilyn berada ada di puncak bukit Tempat itu dirahasiakan oleh penduduk setempat dari pemerintah Karena kalau pemerintah tahu maka penduduk lokal akan kehilangan tanah dan juga rumah Mackenzie mulai masuk dan dia menemukan kakaknya Dengan cepat dia mencari benda yang bisa untuk mebebaskan Marilyn Terdapat sebuah buku yang berisi nama Marilyn di sana Meski sudah berusaha keras Mackenzie gagal menyelamatkan kakaknya Dia segera berlari kabur menuju ke portal Dia sempat berhadapan dengan monster yang sangat besar Untungnya Mackenzie bisa mengalahkan monster itu dan dia kembali mengancam Leon untuk mengantarkannya ke Martin Leon berpura-pura panik Dia menunggu Mackenzie lengah dan mengambil pistolnya Namun mereka sudah masuk ke dalam portal dan istri dari Leon muncul Akhirnya Leon pun dibunuh Sementara Mackenzie mencoba mencari Martin Dia sudah mulai putus asa yang kemudian menuliskan namanya di buku tamu di bawah nama Edgar Mackenzie pun keluar dan bertemu Martin Sayangnya Martin sudah kesurupan dan dia membunuh adiknya sendiri Mackenzie pun mati dan dia menjadi penghuni baru di tempat itu Dan film pun Kalau diperhatikan cerita di film ini mirip dengan Blair Witch Masuk ke dalam portal dan mati semua Leon ini memang mencari kesenangan dengan memasukkan orang ke dalam alam goib Bahkan istrinya sendiri dibaksa untuk masuk ke dalam sana dengan diancam Alam goib yang baru mereka temukan ada enam dengan penghuni yang berbeda Terima kasih dan sampai jumpa